Meminta maaf dengan kata yang tepat adalah salah satu skill yang penting sekali dalam kehidupan Bukan hanya di lingkungan keluarga, di tempat kerja, dalam hubungan asmara, pertemanan, ataupun hubungan sosial lainnya Kita dapat saja melakukan kesalahan Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa cara untuk meminta maaf selain menggunakan kata sorry Tetap tonton videonya sampai akhir, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tinggalkan komen Ataupun bisa di klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang berikutnya We will start with apologizing for small mistakes Atau kesalahan kecil, yaitu kesalahan yang terjadi karena faktor ketidaksengajaan Atau kesalahan yang terjadi dan tidak menimbulkan dampak kerugian yang terlalu besar Kita dapat menggunakan Dan berikut adalah contoh penggunaan dalam kalimat Oops, I'm sorry for stepping on your foot Oops, maaf sudah nginjak kaki kamu My bad, I spilled some juice on the floor My bad, aku udah numpahin juice di lantai I forgot to call you this morning, sorry about it Aku lupa untuk telepon kamu tadi pagi Maaf soal itu My fault, I'm sorry for giving you the wrong number Kesalahanku, maaf udah kasih kamu nomor yang salah My apologize for what I said earlier I'm so sorry Permohonan maafku untuk apa yang barusan aku katakan Aku bener-bener minta maaf I apologize for my dog barking last night Aku minta maaf karena anjingku menggonggong semalam Oh my gosh, I'm so sorry for being late Ya ampun, maaf banget udah dateng telat Sementara untuk kesalahan yang lebih serius You can say I'd like to apologize I want to apologize I regret Atau Forgive me And here are the examples I'd like to apologize for hurting you so much Aku ingin minta maaf karena udah begitu menyakiti kamu I want to apologize for keeping you waiting this long Aku ingin minta maaf karena udah membuatmu menunggu begitu lama I regret cheating on you Aku menyesal udah berselingkuh darimu I beg you to forgive me Aku memohon kamu maafin aku Dan berikutnya adalah ungkapan yang diucapkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang benar-benar serius atau fatal Then you can say I sincerely apologize Atau I take full responsibility Dan biasanya permintaan maaf disampaikan dalam cara atau pilihan kata yang lebih formal I sincerely apologize for the negative experience that you had with our guest relation officer Saya dengan tulus meminta maaf atas pengalaman buruk yang anda alami dengan petugas hubungan tamu kami I take full responsibility for any damage I may have caused Aku mengambil tanggung jawab penuh untuk segala kerusakan yang mungkin telah aku sebabkan And then next adalah contoh permintaan maaf dalam keseharian I'm so sorry for my bad performance this week Aku benar-benar minta maaf untuk penampilan buruku minggu ini I take full responsibility for any troubles I have caused Aku mengambil tanggung jawab penuh untuk segala masalah yang aku sebabkan I forgot to bring your book My bad Aku lupa membawa bukumu My bad Please forgive me for not sending the email Tolong maafin aku karena tidak mengirimkan email It's my fault I broke the window Ini salahku Aku memecahkan cendela I sincerely apologize for the inconvenience during your stay Saya dengan tulus meminta maaf untuk ketidaknyamanan selama kunjunganmu I apologize for the bad food Aku minta maaf untuk makanannya yang buruk I regret deleting your old files Aku menyesal menghapus file-file lamamu Please forgive my son for dragging mud into your house Tolong maafkan anakku karena membawa jejak lumpur ke dalam rumahmu Itulah tadi beberapa contoh cara mengungkapkan permintaan maaf dalam bahasa Inggris Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman suka Silahkan untuk klik like, subscribe, ataupun komen Dan jangan lupa untuk share ataupun klik loncengnya Agar tidak ketinggalan video aku yang berikutnya Bye-bye